Hey everyone, welcome back with me Sylvia. Hayo, disini siapa yang pengembar K-pop? Jujur aku bukan pengembar K-pop, tapi aku seneng banget kalo liat K-pop Idol atau kalo lagi nonton K-drama karena memang bener-bener kulit mereka tuh mulus, cerah, glowing atau yang biasa kita sebut dengan glass skin. Dan anehnya, gak cuma yang muda aja tapi yang tua juga sama nih punya glass skin dan gak cuma si oni-oni Korea aja tapi opa-opanya juga punya glass skin. Jadi bisa disimpulkan hampir semua orang Korea itu punya kulit yang bener-bener glowing dan sehat. Nah siapa disini yang terinspirasi nih? Pengen juga punya kulit yang cerah, glowing, dan sehat? Kalo gitu kamu lagi ada di video yang tepat ya karena aku bakalan ngebahas salah satu produk lokal yang bisa banget mencapai impian kamu untuk dapetin glass skin. Teneng aja, cara pakenya gak ribet dan harganya juga masih affordable banget. Tapi kalo kamu pakenya rutin, ini bisa banget ya bikin kamu jadi keliatan kayak opa-opa atau oni-oni Korea. Ya sehari ini aku bakalan ngebahas salah satu serum terbaru dari Reglow yaitu Reglow Perfect Glowing and Whitening Serum. Betul banget ya, dengan pake satu serum ini aja dalam 14 hari itu udah mulai keliatan nih perubahannya. Dan rata-rata di 21 hari temen-temen udah bisa dapetin Korean glass skin yang kita impi-impikan. Nah aku sarankan juga kalo misalnya temen-temen mau hasil yang lebih maksimal bisa banget nih di-mix dengan skincare Reglow yang lainnya. Aku pernah bahas juga, kalo kalian belum nonton nanti aku bakalan taruh linknya di atas sini atau aku juga akan taruh di description box aku. Nah buat yang udah penasaran sama serum terbaru Reglow ini, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini ya. Kalo udah, yuk kita langsung masuk aja ke detail reviewnya. Oke guys, itu dia tadi sedikit overview produknya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu karena ini skincare, jadi efeknya ini bisa beda-beda di setiap orang ya. Cocok di aku, belum tentu cocok di kamu dan juga sebaliknya. Tapi semua yang aku ceritain di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku setelah 14 hari nyobain serum dari Reglow ini. Oke, sekarang aku akan mulai bahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya mereka ini hadir dalam box. Di boxnya ini udah lengkap banget keterangannya. Kalian bisa langsung baca aja ke sana. Mulai dari deskripsi produk, ingredient, claim, cara penggunaan, tempat produksi, distribusi, nomor BPOM, serta expiry date-nya. Untuk packaging dalamnya sendiri, dia ini simple aja. Jadi dia terbuat dari botol kaca transparan. Jadi kita bisa lihat tekstur produknya dari bagian luar. Dan untuk dispensernya sendiri, dia bentuknya pipet. Jadi ini sangat memudahkan banget waktu kita mau ambil produknya. Nah, untuk teksturnya sendiri, dia ini gel. Gelnya ini lumayan kental ya. Dia warnanya bening. Tapi dia mudah banget di blend-nya. Cepet banget ratanya ke seluruh kulit. Ini kalian bisa lihat sendiri, setelah dia aplikasikan, setelah rata, ini kulit langsung auto jadi glowing. Tapi dia memang nggak langsung menyerap ya. Jadi butuh waktu sekitar 10-20 detik sampai dia bener-bener menyerap sempurna. Dan setelah dia aplikasikan, dia tuh kayak memberikan efek teki. Tapi tenang aja, setelah udah menyerap sempurna, ini efek lengketnya tuh udah nggak ada sama sekali. Apalagi kalau kalian sudah timpa dengan moisturizer. Yang ada, ini finishnya tuh bisa banget ya. Bikin kulit kita tuh jadi terasa lembab, kenyal, dan juga glowing. Jujur, aku suka banget sih sama finish dari serum ini. Apalagi kalau mau ditumpuk sama makeup. Makeup juga jadi lebih nempel, dan juga lebih tahan lama. Untuk serum ini tuh dia masih ada aromanya, tapi dikit banget, aromanya tipis banget. Dia tuh kayak ada aroma segernya gitu ya. Aku bingung deh ini aroma apa. Tapi intinya dia nggak mencolok, jadi rasanya tetap nyaman aja waktu diaplikasikan ke wajah. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, ini gampang banget. Kalian tinggal skincare-an aja seperti biasa. Jadi dimulai dari face wash, terus ke toner, lanjut ke serum ini, kamu bisa aplikasikan 1-2 tetes. Jangan lupa juga untuk aplikasikan di bagian leher. Terus setelah menyerap sempurna, kamu bisa tutup dengan moisturizer. Dan untuk siang hari, jangan lupa pakai sunscreen ya. Nah, untuk ingredientnya sendiri, ini menurut aku bagus banget ya. Jadi dia ini punya triple brightening agent di dalamnya. Yang pertama ada niacinamide, dia bisa banget untuk memudarkan bekas jerawat. Dan dia juga punya sifat anti-agingnya. Jadi memang bagus banget untuk kulit. Yang kedua, dia ada ekstrak jeju lemon. Nah, kalau yang ini tuh lebih kayak akan antioksidan. Jadi selain dia bisa mencerahkan kulit, dia juga bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas. Yang ketiga ini yang paling powerful, dia punya ternisemic acid. Nah, ini tuh kandungan yang bagus banget untuk mencerahkan kulit. Tapi nggak cuma mencerahkan aja, dia juga bisa menjaga kelembapan kulit kita sekalian. Selain ketiga bahan itu, dia juga ada kandungan lain yang nggak kalah bagusnya. Yang pertama ada ascorbyl glukoside. Ini adalah salah satu kandungan vitamin C. Jadi dia juga kayak akan antioksidan. Selain bisa mencerahkan, bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas. Serta ada sifat anti-agingnya. Selain itu, dia juga ada kandungan Cica Leaf Extract yang bisa untuk menenangkan kulit. Ada glutathione yang bisa mencerahkan, melembabkan, dan membuat kulit kita jadi terlihat glowing. Yang terakhir nggak ketinggalan ada sodium hyaluronate untuk menjaga kelembapan dan menghidrasi kulit secara maksimal. Nah, untuk kandungan dari serum ini juga sudah non-alkohol dan non-paraben ya. Jadi ini bener-bener aman banget untuk sensitive skin, ibu hamil, dan menyusui. Nah, kalau dilihat dari ingredientnya, secara keseluruhan, manfaat dari serum ini adalah yang pertama, dia ini bisa untuk mencerahkan dan juga menggluingkan kulit kita. Jadi buat teman-teman yang punya wajah kusam dan kering, ini cocok banget ya pakai serum ini. Yang kedua, dia juga bisa memudarkan noda hitam. Noda hitam ini bisa didapatkan dari bekas cerawat, bisa juga flag hitam. Jadi komplit banget ya. Selain itu, yang ketiga, dia juga punya sifat soothing and calming nih. Jadi buat teman-teman yang kulitnya lagi kemerahan atau punya sensitive skin, ini juga bisa banget pakai serum ini. Nah, sekarang aku bakalan spill result-nya di kulit aku. Aku akan tunjukkan before-after penggunaannya. Kulit aku ini memang tipenya tuh kering dan kusam ya. Punya banyak flag hitam dan juga ada noda bekas cerawat. Ini kalian bisa lihat sendiri, di bagian dagu aku itu ada sedikit bekas cerawat. Dan di bagian pipi juga ada sedikit bekas cerawatnya ya. Nah, setelah 2 minggu pemakaian secara rutin, ini tuh sudah mulai kelihatan memudar. Cuma kalau untuk flag hitamnya, ini karena memang flag hitam aku tuh udah agak lama ya. Jadi memang dalam 2 minggu pemakaian belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya flag hitam juga atau bekas cerawat, saran aku boleh banget nih di-mix dengan eksfoliasi. Jadi gunakan eksfoliasi 2 kali seminggu, supaya hasilnya tuh bisa lebih maksimal. Cuma secara keseluruhan, dia ini bisa menjaga kulit aku tuh tetap lembab, karena memang kulit aku tuh tipenya tuh kering banget ya. Jadi rentan banget nih muncul tanda-tanda penuaan. Tapi sejak aku pakai si serum ini, dia bisa banget ya menjaga kelembapan kulit aku. Jadi bisa juga nih menghambat munculnya tanda penuaan di kulit. Secara keseluruhan, menurut aku sih serum ini beneran bagus banget. Apalagi kalau dilihat dari kandungannya, dia bener-bener punya kandungan pencerah yang memang efektif banget untuk mencerahkan kulit. Selain ada kandungan pencerah, dia juga ada kandungan pelembab. Serum ini juga bisa banget digunakan untuk all skin type. Dan juga dia aman banget untuk teman-teman yang punya sensitive skin, sedang hamil ataupun menyusui. Jadi kalau teman-teman pengen banget punya kulit glass skin ala-ala Korea gitu, wajib banget sih kalian cobain serum dari Riglow ini. Menurut aku di 14 hari pemakaian aja tuh udah kelihatan progresnya. Apalagi kalau kalian pake sampai 21 hari. Ini bakalan lebih bagus lagi. Dan kalian boleh banget ya untuk foto before afternya, supaya lebih kelihatan lagi, dan supaya lebih pasti lagi progresnya di kulit kalian tuh seperti apa. Nah buat teman-teman yang pengen cobain juga serum ini, ini harganya masih affordable banget. Jadi satu serum ini tuh dibanderol dengan harga Rp90.000 aja, jadi masih under Rp100.000. Dan ini isinya 20 mili. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box aku. Nah buat kalian yang kepo juga nih sama produknya Riglow yang lainnya, boleh banget langsung mampir ke Instagramnya mereka. Aku akan tulis di layar, atau linknya juga akan aku tulis di description box aku. Oke guys, kian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu, bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like di bawah, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya, supaya gak ketinggalan racun lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching, and see you on my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax